Halo teman-teman semua, kembali lagi di youtube channel aku Pauline Wahyuni Jadi hari ini aku mau share ke kalian topik yang sangat-sangat di request sama teman-teman semua Yaitu cara ampuh menghilangkan ketombe secara alami tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun Nah jadi memang beberapa kali aku pernah ketombean Dan memang ketombeannya itu kayak muncul terus ilang, abis itu muncul lagi, ilang lagi Jadi kayak kambuh-kambuhan gitu gak selesai-selesai gitu loh guys Nah ciri-ciri yang aku miliki adalah ketika aku ketombean, kepala aku gatel banget Terus kalau misalnya digaruk, itu jadinya kayak ada kerak yang nempel di kuku aku Terus kalau misalnya diginiin, itu kayak keluar gitu loh keraknya Jadi kayak warna putih, terus juga kayak ada bintik-bintik putih gitu Kelihatan pokoknya di rambut aku, jadi kayak ada serpihan putih-putih gitu Nah jadi memang aku melakukan banyak hal yang ternyata berhasil untuk hilangin ketombe aku Jadinya gak muncul-muncul lagi sampai sekarang Nah disini memang kesalahan yang biasa orang lakukan itu adalah ketika mereka tahu mereka ketombean Mereka langsung cepat-cepat cari produk untuk hilangin ketombenya Padahal sebenarnya ketombe itu sering muncul karena kebiasaan kita yang salah sehari-hari terhadap rambut kita Makanya bisa muncul tuh ketombenya Nah jadinya untuk menghilangkan ketombe itu adalah kita harus tahu dulu penyebabnya itu apa Kesalahan apa yang kita lakuin selama ini sehari-hari ke rambut kita Sehingga si ketombenya tuh muncul Jadi kalau misalnya kita udah tahu kesalahannya apa ya kita perbaiki Jadi kita perbaiki, kita cari yang benarnya seperti apa Kalau misalnya kita udah perbaiki, pasti ketombenya lama-lama hilang dan gak akan muncul-muncul lagi di kedepannya Kalau misalnya kalian cuma pakai produk untuk hilangin ketombe Tapi kalian gak hilangin kesalahan yang kalian lakukan ke rambut kalian itu Ya sama aja kayak paling ketombenya akan sembuh bentaran tapi nanti akan muncul lagi Karena kebiasaannya itu yang salah kita lakuin terus Jadi disini aku akan fokus tentang cara memperbaiki kebiasaan yang salah-salah itu Biar ketombenya bisa hilang dan gak kambuh-kambuh lagi, gak muncul-muncul lagi Cara pertama untuk menghilangkan ketombe adalah kita mulai dari yang paling dasar dulu Yaitu bilas shampoo dengan bersih Jadi seringkali orang itu banyak banget yang males kalau misalnya ngebilas shampoo Jadi asal-asalan, buru-buru, asalkan cepet gitu Bahkan banyak orang yang asal nyirem pakai air Asal sampai busa shampoo-nya gak kelihatan lagi yaudah dianggap selesai bilasnya Padahal guys itu salah banget Busa shampoo itu tuh sangat susah untuk dihilangin 100% dari kulit kepala kita Jadi seringkali tuh walaupun kita udah telaten, udah bener-bener ngebersihinnya Banyak masih busa shampoo tuh yang nempel di rambut kita Nah kalau misalnya udah ada busa shampoo yang nempel di kulit kepala kita Itu akan mengering, menjadi kerak, dan menjadi ketombe di rambut kita Jadinya kalian bisa bayangin dong Semakin kalian asal-asalan ngebersihinnya Semakin banyak busa shampoo yang nempel di kulit kepala kita Dan semakin banyak ketombe yang ada di rambut kita berarti Nah makanya untuk hilangin ketombe ini Pertama kita harus bilas rambut kita dengan bersih bener-bener Jadi kalau misalnya habis shampoo-an Sirem pakai air Sambil kita gosok-gosok secara perlahan-lahan seluruh rambut kita Seluruh kulit kepala kita Pokoknya jangan buru-buru pelan-pelan Kalau misalnya udah pelan-pelan Udah bener-bener telaten gitu ya Aku jamin banget lama-lama ketombenya bisa hilang Gak muncul-muncul lagi Karena dulu aku juga orangnya males guys Jadi kalau misalnya habis keramas Itu asal-asalan doang ngebilasnya Dan itu yang bikin ketombe aku jadinya dulu banyak Terus jadinya kepala aku gatel Tapi setelah aku bener-bener kebilasnya telaten Itu bener-bener sampai sekarang Gak ada ketombe yang ada di kepala aku Jadinya bener-bener sembuh 100% Cara yang kedua adalah kita harus rutin cuci sisir Hayo, pasti banyak diantara kalian nih Yang nonton video ini males cuci sisir Jarang cuci sisir Ayo ngaku Karena aku dulu juga kayak gitu guys Padahal sebenarnya kita itu harus rajin rutin cuci sisirnya Karena sisir itu kan kita pake setiap hari Bahkan satu hari kita bisa pake beberapa kali kan Untuk nyisir rambut kita Terus pada dasarnya Rambut itu tuh sifatnya cepet banget Untuk ditempelin kotoran Mudah banget Jadi walaupun kalian kerama setiap hari pun Itu pasti akan ada debu dan kotoran yang nempel di rambut kita Jadinya rambut kita kotor Terus kita pake sisir kita untuk nyisir rambut yang kotor ini Jadinya kan pasti ada kotoran atau debu yang nempel tuh di sisir kita Kalau misalnya kita gak cuci-cuci Yaudah yang pasti kotoran atau debu itu akan nempel terus-terus dan numpuk di sisir kita Terus kalau misalnya rambut kita udah bersih Kita pake tuh sisir yang kotor ke rambut kita Yaudah jadinya tumpukan kotoran dan debu itu yang nempel lagi di kulit kepala kita gitu Nah itu yang akan menjadikan kita ketombean Makanya yang paling penting itu adalah kalian harus rutin cuci sisir kalian Kalau aku pribadi aku cuci sisir itu 1-2 kali dalam 1 minggu Dan cucinya itu gampang banget guys Jadi kalian tinggal siapin aja sikat gigi yang khusus untuk cuci sisirnya Terus udah gitu kalian tinggal pake sabun yaudah Kalian sikat aja sisirnya gitu Jadi itu segampang itu Cara selanjutnya adalah jangan kunci rambut saat rambut masih basah atau lembab Nah ini sering aku lakukan juga dulu Jadi aku tuh dulu gak sabaran masih basah-basah, masih lembab, langsung aku kuncir, aku jepit gitu Padahal setelah aku cari tau ini salah banget guys Karena kalau misalnya kita masih basah-basah atau masih lembab Terus rambutnya langsung kita kuncir Itu gak akan kering-kering rambutnya Karena kan gak ada udara yang masuk Langsung kayak kekep gitu kan Kita kuncir gak ada udara yang masuk, gak ada angin yang masuk Jadinya rambut kita gak akan kering-kering Dan kalau misalnya rambut yang gak kering-kering, yang terus lembab Itu akan menjadi kondisi yang paling mudah dihinggapi jamur Kalau misalnya udah ada jamur yang hinggap di rambut kita atau di kulit kepala kita Itu akan menyebabkan infeksi jamur Yang akan menyebabkan juga jadinya ketombe muncul di rambut kita Makanya yang paling penting itu adalah Jangan sampai masih basah-basah atau lembab Kalian udah kuncir atau jepit Pokoknya tunggu sampai bener-bener kering banget Kalau masih basah, biarkanlah rambut kalian terurai Sampai rambut bener-bener kering baru boleh diapapain Cara selanjutnya adalah kalian harus ganti shampoo Jadi memang seringkali orang itu ketombean karena memang memakai shampoo yang tidak cocok sama rambut kalian Nah makanya aku pribadi juga dulu kayak gitu guys Jadi aku pernah, dulu kan rambut aku rontok parah Jadinya aku tuh suka gonta-ganti shampoo, nyari shampoo yang cocok untuk rambut rontok Dan karena gonta-ganti shampoo, coba sana-sini Akhirnya ada beberapa shampoo yang gak cocok di aku Dan menyebabkan rambut aku jadinya ketombean, gatel banget Dan setelah itu akhirnya aku ganti dong ke shampoo lain Dan nemu shampoo yang cocok sama rambut aku Dan itu bikin rambut aku jadinya gak ketombean Terus gak muncul-muncul lagi ketombenya sampai sekarang Dan makanya kalian juga harus kayak gitu guys Kalian harus mulai dengan ganti aja shampoo yang kalian pakai sekarang itu Karena mungkin shampoo yang kalian pakai itu yang menyebabkan kalian ketombean Jadi kalian ganti ke shampoo baru Dan untuk coba shampoo yang cocok sama kalian itu juga agak susah ya guys Jadi shampoo itu si Votek skincare, dia itu cocok-cocokkan Jadi harus dicoba sendiri karena bisa cocok di kalian gak cocok di aku Sebaliknya bisa cocok di aku gak cocok di kalian gitu Jadi harus dicoba satu-satu sendiri Setelah kalian coba shampoo ya kalian amati Apakah memang cocok di kalian, apakah masih ketombean atau enggak Kalau misalnya shampoo itu cocok di kalian Pasti setelah kalian pakai sekitar satu minggu itu ketombenya akan hilang guys gitu Dan untuk shampoo yang cocok di aku itu ada tiga Yang pertama itu L'Oreal Elsevier warna merah Itu aku suka banget shampoo-nya Terus yang kedua aku pakai pentin anti lepek Yang ketiga aku pakai shampoo dari Moist Dying Extra Volume and Scalp Shampoo Tiga shampoo itu cocok banget di aku, gak bikin rambut aku ketombean Cara selanjutnya adalah kita harus rutin keramas dua hari sekali Jadi banyak banget orang yang males keramas, males cuci rambut Terutama para wanita Aku sering banget ketemu cewek-cewek tuh yang males keramas Jadi mereka bilang keramas tuh kayak paling satu minggu satu kali atau dua kali Dan itu salah banget guys Karena semakin kita males keramas, semakin kita jarang cuci rambut Itu akan menyebabkan jadinya kulit kepala yang mati dan kering Numpuk di kepala kita Dan itu akan menyebabkan jadinya ketombean Makanya yang paling penting itu adalah kita harus rutin keramasnya Rutin keramasnya aku maksud bukan berarti setiap hari kita harus keramas Karena itu juga gak bagus, kalau setiap hari bikin rambut kita jadinya fragile Bikin rambut kita jadinya cepet rontoknya Makanya yang paling bagus itu adalah kita bisa keramas dua hari sekali Itu udah cukup banget, yang penting bersih Cara selanjutnya adalah pakai conditioner yang benar Aku tau banget, masih banyak banget orang yang sampai sekarang tuh gak ngerti cara pakai conditioner yang benar seperti apa Terutama yang disini aku bahas itu adalah conditioner yang dibilas ya guys Karena aku baca di kolom komentar video youtube aku Itu banyak banget orang yang masih nanya cara pakai conditioner Jadi masih banyak banget orang yang pakai conditioner itu salah Yaitu pakainya dari kulit kepala atau akar rambut kita sampai ujung rambut Jadi dipakainya itu conditioner seluruh rambut kita kena Padahal itu gak boleh guys Jadi cara pakai conditioner yang benar itu adalah gak boleh kena kulit kepala atau akar rambut Karena conditioner itu kan tipenya oily, dia itu berminyak Jadi susah banget untuk dibilasnya, dihilanginnya Kalau misalnya kena kulit kepala, dia itu akan tertinggal, tersisa di kulit kepala kita Jadinya kulit kepala kita numpuk minyaknya dan menjadi ketombe di rambut kita Makanya yang paling benar itu adalah pakai conditioner Intinya pakai dari tengah sampai ujung rambut Jadi kalian tuangin tuh conditionernya di telapak tangan kalian Terus kalian usap-usap gini di tangan kalian Lalu kalian pakaiin secara vertikal dari tengah sampai ujung rambut kalian kayak gini Intinya hindarilah kulit kepala atau akar rambut kalian Karena kalau misalnya kalian baca instruksi dari conditioner Itu biasa dikasih tau kalau misalnya gak boleh kena kulit kepala atau akar rambut kalian Karena aku itu dulu banget gak ngerti juga cara pakai conditioner yang benar itu seperti apa Jadinya aku pakai tuh kena akar rambut, kena kulit kepala Dan itu bikin jadinya kulit kepala aku ketombean Makanya setelah itu aku cari tau dan ternyata aku ngerti gak boleh kena kulit kepala Setelah aku ikutin anjurannya akhirnya yaudah gak ketombean lagi rambut juga tetap jadinya lembab dan bagus Cara selanjutnya adalah jangan terlalu sering keramas Nah biasanya orang yang sering keramas itu adalah orang yang punya tipe rambut berminyak atau lepek Termasuk juga aku Aku itu punya tipe rambut yang berminyak dan lepek Jadi kalau misalnya gak dikeramasin sehari aja Itu langsung lepek diatasnya kayak berminyak gitu Dan itu yang membuat jadinya dulu tuh aku sering banget keramas Aku dulu tuh keramas setiap hari Bahkan bisa kayak satu hari aku dua kali keramas Padahal gak boleh guys Jadi setelah aku cari tau Ternyata terlalu sering keramas itu Jadinya tidak memberikan waktu untuk rambut kita memproduksi minyak rambut alami Dimana sebenarnya kita butuh minyak rambut alami itu untuk membuat rambut kita jadi tetap lembab dan tidak berketombe Nah makanya kalau misalnya terlalu sering keramas ya bisa bikin kita ketombean juga Termasuk juga dulu aku Aku terlalu sering keramas makanya jadinya ketombean dulu Tapi setelah aku pelajari ternyata gak boleh keramas setiap hari Yaudah akhirnya aku keramas dua hari sekali Dan itu tetap membuat rambut aku jadi bersih tapi gak bikin ketombean Nah makanya buat teman-teman juga boleh banget ikutin aku Jadi kayak kalian bisa keramas dua hari sekali aja udah cukup kok Nah guys aku share sedikit ya ke kalian rahasia aku Jadi sampai sekarang aku masih suka lupa untuk bilas shampoo sampai bersih Nah kalau kalian sendiri dari semua cara untuk menghilangkan ketombe yang barusan aku share ke kalian Cara mana sih yang menurut kalian paling susah untuk kalian lakuin? Kalian bisa langsung share jawaban kalian di kolom komentar ya Buat teman-teman semua yang mau beli softlens seperti yang aku pake ini di semua video youtube aku Kalian bisa langsung beli softlens ini dari Instagram Mix&Best Kalian langsung chat aja adminnya melalui Whatsapp atau lain ya Oke guys jadi tadi itu dia video tentang cara ampu menghilangkan ketombe secara alami tanpa mengeluarkan biaya Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa untuk langsung subscribe channel ini Like video ini dan juga share video ini di semua sosial media kalian ya guys Dan kalau kalian share video ini di Instagram jangan lupa ya untuk langsung tag ke Instagram aku Pauline Wahyuni Nanti aku akan langsung repost dari Instagram aku pribadi Sekali juga ya follow Instagram aku Pauline Wahyuni Karena disana itu aku banyak share tips cantikan dan juga kesehatan yang mungkin berguna buat teman-teman semua Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe Biarkan selalu mendapatkan notifikasi dan gak ketinggalan ketika aku upload video baru Makasih banyak buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini Kita bertemu di video berikutnya ya Dadah